Intro Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi kemarin sore Saya itu baru iseng aja jalan-jalan ngabuburit Ya ini gak tau ya videonya saya upload setelah lebaran Atau nanti sebelum lebaran Yang pasti ini diambilnya pas masih bulan puasa Jadi kemarin sore itu saya ngabuburit Iseng-iseng aja ke tukang tanaman jalan-jalan gitu Dan ya saya menemukan ini nih Dua pilau dendron ini Dia ada di pojokan Kondisinya lihat Potnya kecil tapi udah tanamannya udah lumayan gede Ini tuh salah satu Atau salah dua dari pilau dendron yang menurut saya Bentuk taunya unik Tuh Tapi harganya terjangkau banget Ya jadi saat itu langsung saya beli Dan biasanya Kalau baru beli tanaman gini Dari tukang tanaman hias Apa yang akan saya lakukan Jadi saya akan langsung make over tanaman ini Supaya keliatan makin bagus Dan seperti apa aja Langkah-langkahnya Oke Langsung aja Let's go Oke Langkah pertama Langkah pertama saya pastinya Bakal keluarin dulu Dari potnya Kita cek media tanamnya Biasanya kalau beli Seperti tukang tanaman Yang pinggir-pinggir jalan gitu Kadang media tanamnya suka Ini ya Pakai tanah Dia suka ada cacingnya Kita keluarin dulu Yang ini media tanamnya udah Gak ada Udah hampir habis Isinya akar doang Oke Yang berikutnya Ini Kayaknya akarnya udah menempel di pot nih Dia tekan-tekan gini Biar gak jatuh Susah banget Ini kayaknya udah lama banget Dari tukang tanamannya Soalnya ini Namanya di pojokan banget Terbangkalnya Lihat aja potnya kecil Tapi tanamannya udah lumayan gede Oke Sekarang kita coba bersihin aja Media tanamnya Kita pisahin dari akarnya Ini ada tanaman apa lagi Tumbuh Saking ini udah gak kurusnya Kayaknya disan Paling kurang biar siram Siram Ini jahe atau apa nih Gak tau Tuh Dapat bonus apa nih Kuas atau jahe Cikwer Oke kayaknya ini Saya bersihinnya Bakal pakai air aja Ini udah kering banget Teribet Oke sudah cukup Direndamnya Sekarang Saya mau Potong aja Ini kita ambil Segini Oke Jangan lupa Alat potongnya Di stereo window Ya Sebelum Oke kita potong Sekarang Bismillahirrahmanirrahim Oke Satu Oke Untuk Yang ini Saya ambil Sebanyak ini Sudah saya potong Ya Berikutnya Kita potong Yang ini Oke Oh iya Jangan lupa Untuk Bagian Bekas potongannya Tadi Akan saya Olesin Dengan ini Fokus Dolog Nah Put up Ya Secukupnya Aja Harusnya sih Sebenarnya Dibasahin Dulu Dicampur air Sampai menjadi pasta Tapi Saya langsung Gini aja Soalnya ketika Ditempel Gini pun Nih Ininya kita Oles-oles Terus Langsung jadi pasta Jadi lebih Irip aja Makanya Soalnya kadang Kalau dicampur air Di awal Terus diolet Dioles Kadang masih Sisa banyak Dan kebuang Gitu sayang Jadi kalau saya Langsung Yang begini aja Dan ini yang Pilar Dendron Dragan Oke ini Bekas potongannya Sudah Diolesi Dengan Sobuk root up Bisa di cek Nah kalau sudah Gini Sudah tinggal Ditunggu Sampai Apa Kotaknya kering Terus langsung Kita tanam Oke Yang ini Sudah lumayan kering Jadi Karena Saya mau Gedein yang ini Biar merambat Jadi saya siapin Terus Kita Diukur Dulu Untuk memperkuat Sementara ini Ikan diikat Yikatnya Tidak Terus Kencang Kencang Oke Tinggal langsung Diisi Nah dia tanam Nah ribet Lampas Pakai tangan aja Nah untuk akar-akar Udara Kayak gini Nih ini kan ada Akar-akar udaranya Nih Ini bisa langsung Ditanam aja Soalnya nanti Dia bisa terubah Menjadi Akar Tanah Langsung Dikubur Oke dan untuk mempercantik Sebagai topping Kita kasih Ini Sebenarnya sih Sebenarnya untuk ini sih Ya gak wajib Untuk mempercantik aja Tapi ini gunanya Bisa untuk menjaga Kelembaban media tanam juga Oke cukup Nah untuk yang ini Nanti sama Akan kita tanam Kayak ini Dan sekarang Kita singkirin dulu Sekarang kita bakal Dan Dan Sekarang kita bakal tanam yang ini Yang potongan-potongan tadi Yang bonggo Nah untuk potongan-potongan tadi Yang bonggo Kayak gini nih Yang kecil-kecil Saya tanam disini aja nih Nih Bawa apa ini Gelas bekas Apa Pop ice Boba Ya pokoknya itulah Jadi kalau punya gelas Kayak gini Jangan dibuang ya Lumayan Ini bawahnya udah dibolongin Pinggirnya juga Untuk bagian atasnya Untuk menjaga kelembaban Bisa dikasih ini Lumut Lumut yang tadi sudah direndam Air dengan campuran B1 Tapi diperus dulu nih Sampai airnya Habis Nah kenapa saya pilih pakai gelas ini Karena ini enak Ada tutupnya Tuh Jadi bisa sekalian disungkup Jadi gunanya disungkup Apa ya Dia bisa menjaga kelembabannya Tetap terada di dalam Jadi kita gak perlu Sering-sering Ngiram ya Paling cuman Sebulan sekali Oke dan tahap berikutnya Langsung kita siram Sekaligus membersihkan daunnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di dalam Oke, karena daunnya basah, sekarang kita keringkan dulu, karena tadi masih banyak debu banget ya, pas tanah-tanah. Sorry ya, ngeringinnya pakai ini, udah kayak ngelap motor. Ya, karena ini temanya makeover, jadi rasanya belum afdol kalau nggak ada di touch up, istilah make up-nya gitu. Jadi kalau belum afdol, rasanya kalau nggak ditambah ini. Jadi saya disini mencoba menggunakan ini, pengkilap daun. Cara pakenya simple, cukup dikocok, terus dituang aja ke tisu. Langsung diolap ke daunnya. Oke, dari hasil proses tadi, kalau saya bilangnya sih makeover ya. Jadi saya kalau baru beli tanaman di, apa, tukang-tukang tanaman atau petani-petani tanaman gitu, biasanya saya melakukan hal tadi. Dan dari hal tadi itu, saya mendapatkan ini, dua mexicanum. Dua pot, ini akan menjadikan tumbuh besar lagi. Dan ini satu, kenapa ini saya plastikin? Karena ini sudah ada yang nauk, jadi besok mau saya kasihin. Terus, dapat tiga, tiga sungkupan dari bonggolan dragon. Dan hasil dari makeover tanaman yang utamanya tadi, ini dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati oke mungkin seperti ini aja make overnya mungkin teman-teman bisa ikutin di rumah kalau beli tanaman-tanaman yang ya misalkan di pinggir jalan kan pasti atau yang kurang-kurang kerawat pasti daunnya kotor bisa lakukan cara saya tadi ganti media tanam, ganti pot kalau misalkan ada bonggol berlebih atau batang berlebih yang sekiranya tidak perlu bisa kalian potong tapi jangan kalian buang karena itu bisa ditanam lagi dan ya hasil dari make over ini pastinya tanaman jadi terlihat lebih cantik, lebih menarik dari awalnya tadi pas saya beli jadi lebih lebih siap untuk dipajang untuk dipajang di teras rumah kalian atau di dalam rumah kalian untuk mempercantik atau kalau kalian seller ya bisa langsung dipajang di barisan paling depan kalau sudah menarik seperti ini pastinya harga jualnya pun bakal bertambah dan ya oke mungkin sampai disini dulu aja video dari saya mungkin kalau ada saran atau kritik bisa kalian tulis aja di kolom komentar dan kalau suka sama videonya langsung aja di like dan jangan lupa di subscribe oh iya saya biasanya upload foto-foto tanaman saya koleksi-koleksi saya yang lain di instagram saya rahapland jadi follow juga instagram saya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.